Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, perkenalkan saya Diana Fisasyaharani dari English Education atau Pendidikan Bahasa Inggris akan menjelaskan tentang Simple Pass Yang pertama, Simple Pass adalah kalimat yang menyatakan sebuah aktivitas di masa lalu atau kegiatan yang sering, yang telah kita lakukan Yang pertama, Simple Pass itu dibagi menjadi dua Yang pertama, Time Signal Time Signalnya itu adalah ada Yesterday, Last, Mago Nah, disini ada Pattern Pattern itu Subject plus yang positifnya ada Subject plus Verb 2 atau Verb 2 Yang negatifnya ada Subject plus Didn't atau Did Not plus Verb 1 Yang interrogatifnya atau tanda-tandanya ada Didn't ada Did plus Subject plus Verb 1 Contoh, Example plus I went to school yesterday Negatifnya I didn't go to school yesterday Tanda-tandanya I Did I go to school yesterday Did I go to school yesterday Kayaknya disini ada I I itu termasuk adalah Subject Nah, yang kedua When When itu Verb 2 dari Go Nah, terus Yesterday Yesterday itu berarti adalah Passnya Simple Pass Disini Negatifnya I didn't go to school yesterday Kan negatif Subject Plus To be Not Verb 1 Dan Kata keterangan Nah, yang Terus Kemudian Did I go to school yesterday Itu disini To be Subject Verb 1 Dan keterangan Oke, selanjutnya Yang kedua itu adalah Nominal Nominal itu Ada Noun Adjective Dan And verb Ada to be To be-nya itu Was Was Dan were Kalau misalkan was itu Disini ada Was Was To be was itu Buat Subject I He She Kemudian yang were itu Untuk You We They The pattern Pattern Or Form Atau Rumus Plusnya itu Subject Plus Was Or Word Plus Noun Or Adjective Or Adverb Negatif Negatifnya Ada Subject Plus Was Or Plus Not Plus Noun Or Adjective Or Adverb Tanda tanyanya Atau Introgatif Was Word Plus Subject Plus Noun Plus Adjective Or Adverb Contohnya 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 Adalah Plus Yang Positif I Was Nauty Last Year Negatifnya You Were Not Beautiful Girl Introgatifnya Were you last Week Where were you last Week Disini ada I I itu sebagai Subject Was Sebagai To be Nauty Itu sebagai Nauty Itu sebagai None Last year Itu Sebagai Past You Were Were Disini Sebagai To be Not Adalah Subject Plus Were Was Plus Not Beautiful Is Adjective Kemudian Where were you last Week Nah disini Ada Last week Itu sebagai Pass Kemudian Nah disini Kemudian Setelah Simple Pass Itu Ada Pass Continuous Pass Continuous Adalah Yang Sedang Terjadi Dulu Atau Yang Sedang Terjadi Yang Terjadi Dulu Tapi Sekarang Masih Dilakukan Nah disini Ada Time Signal Time Signal Itu Dibagi Menjadi Dua Yaitu When Dan While The Pattern The pattern Or Form Rumusnya Disini Ada Negative Negative Subject 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 Not Plus Verb Inc Interrogatif Was Word Subject verb Inc Fungsi Fungsi Dari Pass Continuous Yang Pertama Menyatakan Dua Kegiatan Yang Terjadi secara bersamaan contohnya she look at the garden when i was sitting down disini she itu sebagai subject look itu verb 2 nah disini sebagai she look she look itu sebagai simple past she look at the garden when i was sitting down when itu adalah sebagai time signal i itu subject was sebagai to be sitting disini sitting itu sebagai verb 4 nah disini kemudian i was sitting itu disebut sebagai past continuous past continuous nah yang kedua menyatakan dua kegiatan secara bersamaan di waktu dulu contohnya my uncle was playing badminton while my own was cleaning the garden my uncle was playing badminton while my own was cleaning the garden my uncle itu sebagai subject was itu sebagai to be playing sebagai verb 4 while while itu sebagai time signal nah disini was my own subject was to be cleaning sebagai verb 4 the garden adalah keterangannya nah disini was cleaning itu sebagai past continuous oke i think enough from me thanks for your attention wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.